Oke, baik, Bapak-Ibu yang sudah hadir, ya, maaf ya, ada perubahan jadwal, nggak apa-apa, nanti ini setiap saya buka untuk room-nya, supaya Bapak-Ibu bisa join dan nanti bisa absen, kan, disananya, ya, kalau join ke meeting di Teams, terus dia akan otomatis masuk ke ATN dan menulis, jadi kalau saya perpanjang waktunya, nanti Bapak-Ibu bisa sambil absen juga. Oke, baik, hari ini materi kita yang ketiga, materi ketiga kita tentang power automate, ya, ini saya sambil, saya sambil share dulu, ya, ya, nah, Bapak-Ibu bisa melihat, boleh, oke, nah, materi kita di hari ketiga, ya, pelatihan keteranggiran digital abad 21 di level menengah, ya, level 200, itu adalah power automate, di mana power automate ini adalah salah satu bagian aplikasi dari Microsoft 365, ya, yang sudah Bapak-Ibu memiliki akunnya, yang dengan domain guru inovatif, nah, ini ada materi kita pada hari ini tentang power automate, yaitu otomasi pengiriman hasil kuis interaktif, ya, jadi hasil kuis-kuis itu bisa kita kirimkan secara otomatis, mulai dari nilai sampai ke jawaban, ya, atau isian jawaban. Nah, ini kita nanti akan membuat atau menyisipkan kuis, ya, di dalam video interaktif, seperti yang kemarin kita uji cobakan, ya, jadi nanti ada dua kuis di sini, ya, kita akan coba buat, ya, dua kuis ini digabungkan, dan nanti setelah selesai diisi, maka akan, apa, terkirimkan secara otomatis, gitu, ininya, hasilnya, gitu, ya, dan mungkin beberapa hal yang perlu dikirimkan, Oke, ya, jadi nanti ini kita, yang mau kita buat, jadi buat dulu dua kuis-nya ini nanti kita, kita buatkan, kita coba, nah, alurnya adalah seperti ini, dari dua form, baik itu nanti yang ada di video, maupun buat form sendiri, misalkan, ya, Bapak-Ibu mau bikin form-nya, apa, kuis-nya itu di form, gitu, ya, di Microsoft Form, nanti, dari situ, kita ambil, ya, kan, di Office 365-nya, terhubung di Office 365-nya, lalu dibuatkan ke Excel, ya, ini kan maksudnya diambil data-datanya, ya, gitu, ya, ya, ambil data-datanya, ya, 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 Pak Mansur, sedang, ya, ini ya, TMPT, ya, ini suaranya masuk, ya, ini, oke, tadi ada Master kita juga, oke, jadi untuk Power Automate ini, ya, tadi, masuk ke, apa, ya, ke sini, yang di form, jadi form itu, masuk ke Google 36, apa, di Office 365, maaf, Office 365, data-datanya diambil, lalu dimasukkan ke Excel, baru kita kirimkan dengan Outlook, gitu, Outlook itu email, ya, nah, seperti itu, jadi kita nanti membuat, rekapan, dari form yang ada, masuk ke Excel, ya, kan, nah, itu kita kasih nama kirim hasil kuis, jadi kita buat dulu Excel-nya nanti, nah, setelah itu, untuk bisa mengirimkan otomatis, di Office kita perlu yang namanya Power Automate, nah, Power Automate itu sudah, sudah gabung, ya, di Office 365 kita, dengan cara nanti meng-create, baik, kita coba dulu untuk, mempersiapkan, ya, mempersiapkan, mempersiapkan, jadi tadi yang perlu kita, buat adalah, form-nya dulu, oke, kita, seperti biasa ya, kita mulai, dari, Office, portal office.com, oke, kita buat di portal office, kita login ke portal office.com, disini saya akan mencoba, menaruh, ya, nanti menaruh, pertama kita siapkan dulu, kita taruh dulu, kuisnya, dan juga Excel, ya, tempat, dimana nanti kita, bisa menggabungkan, saya buat dulu, saya buat folder dulu, ya, ini, dengan koneksi ya, saya, betul lagi di, luar kota jadinya, tidak di sekolah, jadi ya, sedapatnya aja, koneksinya, oke, saya buat dulu, seperti ini, satu folder, nah, di dalamnya kita akan siapkan nanti, dua kuis, dan satu Excel, ya, oke, kita buat dulu, masuk ke form-nya dulu, siapkan, oke, kita buat, new quiz, ya, jadi, konsepnya adalah tadi, form-nya tadi, terdiri dari, beberapa pertanyaan, yang berkaitan dengan video, yang nanti mau kita tampilkan, jadi seperti yang kemarin, ini akan ada, kuis 1, dikasih, ya, ini quiz 1, oke, ambil, ee, choice, ya, multiple choice, atau multiple choice, ee, saya kasih soal aja, tadi, kemarin kita, membahasnya tentang, ee, segitiga, ya, oke, segitiga, jadi nanti, ee, quiznya ini, ee, sesuai dengan, ini, pertanyaan yang, kemarin, tuh, ya, quiz segitiga, nah, ee, misalnya saja ini, apa, pengertian, dari, segitiga, yang, cepat adalah, seperti itu, nah, berarti kan, disini, adalah, yang benar, misalkan, kita bisa, cepat, tertutup, sederhana, kiri, dari, tiga, sisi, dan, tiga sudut, misalkan, oke, oke, nah, ini, yang satu, correct answer, pilihan keduanya, misalkan, bangun data, yang, mobil ini, oke, misalkan, supaya, apa, ada, ada, option lain saja, berikutnya, di, berikutnya, ee, tersebut 360 derajat misalkan gitu ya ini ada beberapa contoh ya Nah ini berarti kita simpan ya kita kasih siapa yang bisa mengisi dengan komini seperti ini bisa dibuat pilih Hai terus untuk poinnya poinnya kita kasih katakanlah disini 50 ya kalau cuma satu soal kan berarti ini 50 satu poin 50 nanti satu soal lagi di kom yang kedua itu 50 lagi supaya bisa di oke nah ini sebenarnya cukup kita kita share disini anyone can respond lalu kita copykan url-nya ya nanti kita akan pakai kita buat satu lagi kuis yang kedua di bahasan yang berikutnya kita tadi yang pertama itu tentang video tentang segitiga gitu ya Nah yang kedua nanti kuisnya itu sifat-sifat segitiga ya sama karena ada jenis ya Oke saya ambil yang jenis aja lah Hai berikut ini yang tidak termasuk Hai jenis segitiga Hai adalah saya itu yang pertama misalkan segitiga Hai sama kaki Hai segitiga kaki segitiga sama kaki segitiga sama sisi ini kan yang tidak termasuk kita ya kita kasih disini poinnya misalkan ini ini yang mudah-mudahan itu saja ya misalkan sini buat 50 karena tadi nilainya adalah 50 yang kuis 2 yang kuis 1 itu juga 50 jangan lupa dibuat untuk require ya jadi kuis 1 50 150 kuis 2 nya juga 50 satu pertanyaan satu pertanyaan oke nah kedua kuas kuis ini nanti akan kita masukkan recapnya nilainya di Excel nah ini saya coba buat ya kan Excel disini buat Excel disini seperti ini ya nanti kirim hasil kuis disini ada yang perlu disini berarti nama siswa ya kan email siswa jawaban 1 jawaban 2 nilai 1 nilai 2 nanti tergantung dari jawabannya gitu tergantung dari jawabannya kita akan buat berarti bikin Excel dulu oke kita kasih nama bukan book tetapi hasil kuis gini ya hasil kuis oke masuknya disini hasil kuis oke oke nah disini ada nama siswa terus tadi ada email ada jawaban 1 lalu jawaban 2 lalu disini ada nilai 1 lalu nilai 2 dan jumlah lalu nilai 2 oke seperti ini nah data-data ini yang paling penting adalah nanti dia akan akan masuk kesini ya hasil atau respon dari form yang di quiz 1 dan quiz 2 nanti akan masuk kesini dia akan masuk kesini ini ini saya saya setting dulu tampilannya nah yang paling penting adalah kita harus memblok ya di blok dulu dia mau di tabel ya nah kita akan buat tabel dulu disini gitu jadi yang kolom dari A sampai G ini ini kita ubah menjadi tabel kita ubah jadi tabel menu tabelnya ada dimana ya kalau kita lihat jadi kan dari sini kita buat ya nah ini kan sudah sudah ada nah tinggal kita buat tabelnya gitu kita harus jadikan tabel ya caranya tadi kita blok dulu ya dan kita jadikan tabel ada di menu tabelnya format as table tabel ya nah ini bisa kita pilih formatnya seperti apa kalau mau biru itu kayak contoh ya berarti gini ya nah dia akan minta nih A1 sampai G1 oke nah jadi ke bawah-bawah sini nanti dia akan jadi tabel ya tabel dengan tabelnya disini kita akan kita akan lihat dia jadi ini yang paling penting adalah harus dalam format ini tabel ya tadi ya seperti ini oke dipilih tadi yang ini adalah header ya nama siswa email jawaban 1 jawaban 2 nilai 1 nilai 2 itu headernya gitu nanti kita akan kasih rumus disini ya di nilai ya nilai ini kita akan kasih rumus oke ini sudah ada nanti baru kita membuat power automate nya nah ini ya kita akan kita akan coba buat ya disini supaya bisa terkirim nah seperti ini nanti hasilnya akan nanti seperti ini contoh tuh dan langsung terkirim ke sini oke kita akan coba buat nanti disini dialog ini oke nah tadi kita harus buat ini ini ya ini ini ya ya atau sampai sini ada yang mau bertanya bapak ibu ya jadi power automate itu kita gunakan untuk ini ya mengotomasi ya mengirimkan hasil-hasil kuis yang tadi ya kita buat otomatis ke email dengan alurnya seperti ini ya perlu kita buat excel nya dulu di one drive kita oke baik saya kembali lagi kesini nah karena quiznya ini harus kita tempelkan nanti di stream maka saya mau masuk ke stream dulu ya mau mengupload file yang ini file yang kemarin ya buka dulu stream nah tadi posisi power automate ada disini ya di titik 9 disini app launcher disini nah ini ada power automate gitu di bagian apps ini kalau gak ada klik aja all apps nanti dia akan muncul ke bawah jadi yang bagian power automate dia ada biru oke nah di stream nya kita akan coba tambahkan quiznya tadi ya jadi kita coba tambahkan oke oke bapak ibu yang sudah join bisa apa mengikuti dulu ya oke ini saya coba ambil yang konten kemarin ya konten kemarin kita tambahkan tadi quiz 1 dan quiz 2 nya di itu tadi di di list ya record materi stream report point nah disini nih yang di segitiga ini nah ini sudah ada yang tadi sudah ada yang membuat ya record materi tadi kita udah record yang kemarin nah ini kemarin kan sudah dibuat ya sesi 1 dan sesi 2 nah ini interaktifnya bisa kita perbaiki kalau seandainya ada salah gitu ya nah di timeline sini kita ganti nih itu bisa gitu ya kalau ini buat detail nah saya coba ganti ini interaktif yang ada disini ya ini saya delete dulu 143 ya 143 dan 3 17 oke saya delete dulu 143 saya add form nya untuk quiz yang 1 saya ambil link yang ini ya copy saya masukkan ke sini ini ada kita kasih Q1 1 1 14 berarti kita geser sudah ada di mana nih mana nih 14 147 ya 143 143 sudah ada form nya sudah di klik ya kan lalu di add to timeline nah ini Q1 lalu saya tambah lagi yang satu lagi ada di menit yang satu lagi tentang jenis segitiga nah misalkan ini nih ini segitiga segitiganya sudah selesai dibahas di video tersebut ya selesai pembahasan lagi tiga ini nah masuk ke quiz 2 quiz 2 ini saya copy saya masukkan lagi disini nah quiz 2 ya quiz 2 oke 4 22 saya klik add nah jadi sudah ada quiz 1 dan quiz 2 ini sudah dimasukkan nih quiznya sudah ada quiz 1 sudah ada quiz 2 ya ini kalau digeser ke sini ada quiz 2 nah nanti akan kita coba nanti akan kita coba saat masuk ke sini terus bisa dikerjakan gitu ya baru tiga orang yang saya coba share nanti di kolom chat ya biar bapak ibu bisa mencoba juga jangan lupa untuk loginnya menggunakan apa akun guru inovatif ya supaya bisa membuka oke oke sudah saya klik sudah saya share ada di tuh nah ini sudah sharenya dengan company jadi kalau video-video yang ada ya dan sudah di share share gitu itu bisa langsung dibuka dibuka ya dibuka langsung nanti kalau pun gak bisa saya bisa nambahin oke nah bagaimana kita mulai membuat power automate nya oke lagi-lagi kita mulainya dari portal office ya portal office lalu kita klik yang power automate nah kita sambil lihat langkah-langkahnya ini tadi sudah buat nah sekarang ini tampilannya seperti ini langkah pertama yang dibuat adalah create ya di bagian sini create kita coba oke sudah masuk nih kan tampilannya sama nah seperti ini langkah pertamanya adalah create klik create jadi kita mau membuat alur baru ya alur baru jadi di klik dulu create create setelah itu setelah di buat klik create nah kita buat automate cloud flow trigger nya berdasarkan event jadi kalau ada event tadi si form nya selesai maka dia akan membuat apa trigger tadi menjalankan trigger oke nah kita kasih nama nih apa itu namanya nama flow nya berarti kirim hasil quiz quiz 1 plus 2 nah kita ambil trigger nya apa setelah ada new respon new respon submitted when new respon submitted maka kita create kirim hasil ini di klik create oke nah mulai nih di awal itu ya when when a new response submitted jadi form yang mana nih yang di submit gitu kan nah ini bisa kita kasih quiz 2 kalau quiz 2 sudah submit maka baru deh gitu kita ngapain gitu jadi kalau anak tuh ngerjain quiz 1 dia tidak dia akan jalan karena ini yang trigger nya adalah quiz 2 gitu nah quiz 2 ya sudah di klik ya sudah pilih lalu kita new step kita step berikutnya setelah quiz 2 di respon nah kita ngapain get kita kasih get get respon detail get respon detail di microsoft form ya microsoft form nya ya apa yang diambil berarti quiz form yang mana yang diambil quiz 1 ya kan isinya adalah respon id kenapa respon id kan dia ada respon id ada resources data ada body nya respon id itu kayak ada semacam ini apa kode khusus ya kalau saya ngisi itu respon id nya 1 lalu ada lagi yang ngisi respon id nya 2 dia kan unik ya jadi itu yang pertama ambil dulu respon id quiz 1 lalu kita ambil lagi respon id yang quiz 2 ya get respon detail quiz 2 sama id juga yang diambil kalau sama kita ambil gitu kan nah disini kan ada ya ada respon id kita ambil juga lagi jadi dua-duanya ini yang kita ambil respon id kalau kita klik oh iya quiz 1 respon id quiz 2 juga respon id nah setelah itu kita ambil profile get user profile ya kita ambil get user profile nah kita ambil yang versi 2 nih user profile yang versi 2 p2 apa yang diambil ya kan disini respon email yang kita ambil nah yang kita ambil ini bukan respon id tapi respon email nah disini ada dua ya ini respon email yang mana salah satu aja itu ini kan yang dari form quiz 2 ya kan ini get detail yang 2 terus yang ini yang quiz 1 nah kita ngambil email yang kedua aja dianggap sama lah gitu kan antara dua itu oke nah berikutnya kita masukkan tadi respon-respon tadi ke Excel yaitu berarti add row ya kan add row nah into a table kita ambil yang nah dimana nih location-nya ini kan yang mau show ya oke jadi saya taruhnya di tadi kan iya oke ini berarti get row nah kita ambilnya yang onedrive location-nya onedrive business nah kita ambil yang onedrive kadang kan tadi kita naruhnya di onedrive ya Excel-nya nah library-nya di onedrive lalu file-nya kita cari nih ini kita browse aja klik nah ada quiz tadi di quiz quiz apa namanya hasil hasil quiz nah jadi kita cari itu yang hasil quiz ada di folder nah ini level 200 hasil quiz nah oke ini udah masuk nih apa yang mau dimasukin file-nya ini yang dimasukin adalah table 1 itu kenapa table 1 disitu karena emang cuma ada satu table-nya yang disini yaitu nama siswa email ya kan jawaban 1 jawaban 2 nilai 1 nilai 2 jumlah nah di nama siswa kita kasih tadi display name nah ini kan ada display name ya kan kita udah ngambil user profile nih muncul semua nih user profile yang dari akun si pengisi gitu ya kita cuman ngambil namanya aja namanya ke display name kalau emailnya kita berarti ngambilnya yang respon email yang di form kedua aja respon email yang kedua nah jawaban 1 berarti kan kuis 1 ya ini kuis 1 jawaban 1 ya itu ada disini pengertian dari ini adalah gitu nah ini jawaban 1 udah di klik nah jawaban 2 yang soal kedua eh soal yang 1 di kuis kedua gitu oke iya nanti ya Oke, nah nilainya kita kosongkan saja, karena nanti kan diolah di Excel-nya, nilai 1, nilai 2, dan jumlah nanti dia akan otomatis. Nah, berikutnya kita get a row, jadi kita ambil namanya get a row, ambil dari baris tadi ya, get a row yang sudah diisi tadi, kita ambil isiannya tadi, nah, get a row dari, kan dia ngisi, terus kita ambil lagi gitu, kayak bolak-balik lah, tapi omong begitu dia harus 1, selesai baru lanjut ke langkah berikutnya, dan itu harus urut, gitu, nggak bisa, kalau kita belum ambil user profile, nanti nggak bisa dimasukkan ke row table di sini, ya. Oke, nanti sini file-nya saya klik lagi, ambil yang di sini, hasil kuih, terus table-nya table 1, oke, kolomnya adalah email, ya. Oke, value-nya tadi, respon yang, respon email yang kedua, ya, yang kedua, ya, oke, nah berikutnya baru kita kirim, ya, baru kita kirim, ya, baru kita kirim, oke. Oke, jadi, berikutnya baru kita kirim, kita kirim, kirim pakai email, ya, kan, send email, send email, send email, send email, send email versi 2. Nah, yang ini ya, kepada siapa, nah, kita tinggal ngambil di sini, ngambilnya berdasarkan data yang tadi di situ, di mana, di Excel yang tadi, bisa kita ambil, nih, ada nama, ada email, nah, saya klik email, ya, kan, ngambilnya dari yang get row tadi, Nah, jangan lupa, jangan lupa, ngambilnya dari header row. Hero, terus subject-nya adalah, boleh kita tulis, nih, nilai kuis anda, nilai kuis anda, atau nama siswanya, kan, disini, kita ambil nama siswa, subject-nya ini. Jadi, subject-nya itu, nilai kuis anda, nama responnya, ya, gitu, kita tulis, berikut ini, berikut ini, berikut ini, mana tadi, berikut ini, hasil kuis, Ini, hasil kuis, Nah, nanda, nah, ini nama siswanya, kita klik, Terus, skor kuis 1, misalkan, Kita kasih, disini, nilai 1, Terus, skor kuis 2, Sama dengan, Nilai 2, Ini, ngambilnya di row tadi, ya, Terus, Nilai, Akhirnya, Ada di jumlah sini, Jumlah, Nah, gitu, Tetap, semangat, Semangat, gitu, Ini dari guru, gurunya, Oke, seperti ini, Ini, Isinya itu, Bebas, ya, ini contoh saja, Contoh isian, Salah satu isian, ya, Nah, kalau sudah selesai, Jadi, kan, terakhirnya adalah kirim email, ya, Nah, Nah, ini langkah-langkahnya, Sama, nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ini, kan, send emailnya, ya, Jadi, ada 7 langkah, gitu, 7 langkah, Kalau sudah kita, Flow checker dulu, Kalau bisa kita cek, ya, Flow checker, Tidak ada error, Tidak ada error, loh, Tulisnya tidak ada error, ya, Kita simpan dulu, coba, Sudah kita simpan, Sudah simpan, Kita cek, Kita test, sorry, Kita test, Kalau belum, Kalau nggak dicek dulu, Kalau dicek ada error, ya, Oke, Kalau dicek ada error, Terus, Kita test, Nah, Tapi yang belum, Tadi ada di sini, ya, Oke, Ini adalah nilai, Nilai 1, Nilai 1 ini kita harus, Ngambil, Apa, Membandingkan jawaban dengan, Kuncinya, Yang kuncinya, Tadi, Yang ini, Kuncinya kan ini, ya, Bapak tertutup serana, Yang dari-dari ini, Berarti di sini, Kita kasih rumus, Sama dengan, If, Ya kan, Ya kan, Ini, Kita kasih exact aja, If, Exact, Jawaban 1, Sama dengan, Nah, ini, Kalau ini, Berarti, Kalau sama, Berarti kita kasih nilai, 50, Kalau nggak, Kita kasih 0, Ini sementara, 0, Karena, Tidak ada isinya, Nah, Kita tinggal, Copy aja, Kesebelahnya, Tinggal ganti, Dengan, Apa, Kunci jawaban yang, Kuis kedua, Ya, Dengan sini, Ganti, Coba, Ganti, Exact ini, Rumusnya adalah, Membandingkan, Dua isian, Ya, Dari D2, Dengan, Nah, Dengan yang mana, Yang membandingkan isian, Nah, Kalau jumlah, Kita tinggal jumlahin aja, Ini ditambah, Oke, Nanti ini akan, Otomatis, Otomatis diisi, Kalau ada yang, Nambah baru, Ya, Nambah, Kalau rownya, Nambah baru, Oke, Kita coba tes, Kalau nggak ada ya, Belum ada ya, Kita ngetes dulu deh, Kita tes nanti, Mengisi, Bapak ibu yang sudah, Bisa mengakses mungkin, Mana, Streamnya tadi, Di streamnya tadi, Sekarang coba ya, Di streamnya ini, Saya, Konten tadi, Saya buka dulu, Saya pisahin deh, Yang kelihatan, Video saya, Video saya, Oke, nah ini kan sudah mulai ya, bisa langsung klik di quiz 1, ini tuh kan, di klik, dia akan ke sini, oke, atau kita langsung klik ke sini, nah, yang muncul nih, require, berapa nih, jawabannya ini, terus continue, jangan lupa di-submit nih, kalau belum submit, nanti nggak masuk, submit, oke, terus continue, lalu masuk ke quiz 2, nah, kan yang penting di quiz 2 ya, sudah submit quiz 2, dia nanti baru jalan, oke, sudah, nah, sudah di-submit nih 2, Oke, sudah kan, submitted kan, nah, ini jalan nih, when a response is submitted, get response detail, detail kedua lagi, profile-nya diambil, ini yang sudah ada, get row-nya, dan send email, Nah, berarti, power-nya sudah jalan, nah, kita tinggal, kita tinggal cek, benar nggak sih, sudah ada email baru nggak, nah, kita coba lihat nih di Outlook, kan dia nanti mengirimkan kan, ke email tadi, email yang, karena saya yang mengisi, maka ke email saya, gitu, Nah, kita lihat nih, kita cek nih, di-click, nah, tuh, sudah ada, sudah masuk, ini kalau di-click, ada email baru tadi ya, emailnya masuk ke, maaf, masih muta, kita ngeceknya bisa 2, jadi kita bisa cek di Excel-nya sini, nah, seperti ini, ya, tuh, masuknya ke sini ya, Sudah masuk nih, nilainya, ada 50, 50, 100 ini kan, 50 ini kan, 50 ini kan otomatis tadi dari, yang, kita kasih rumus di atasnya, nah, ini sudah masuk, ya, tabel ini sudah masuk, berarti sudah, Dari, dari, apa namanya, dari home tadi, 2 kuis tadi, sudah tersubmit, ya kan, dan sudah masuk ke Excel, dari Excel, tinggal kita kirimkan, gitu, dan sudah terkirim ini ternyata, ini, nilai kuis ananda, ya kan, nilai kuis ananda, Oke, berhasil ya, ini ada checklist di sini, berarti berhasil, tuh, nah, itu langkah-langkahnya untuk membuat power automate ini, akan terus nanti, ngisi, 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 gitu ya, semua yang itu, mengisi, nah, tuh, ini sudah masuk, tuh, Ananda ini, ini adalah isian sesuai dengan yang di form tadi, karena loginnya pakai akun muayminus.com, maka display namenya adalah ini, Nah, kuis satunya 50 diambil dari ini, kuis 2-nya 50 diambil dari Excel-nya tadi, nilai akhirnya juga sama dari Excel, oke, kalau yang ininya statis, ya, Nah, email-nya pun, yang dikirimkan, 2-nya tadi, ya, dia nanti akan menyesuaikan dengan respon email yang mengisi di form kedua, tadi, gitu, oke, Nah, ini bisa, ya, tuh, sama ya, nanti dia akan mengirim, Nah, oke, sampai sini ada gak, ada pertanyaan gak, jadi nanti kita cukup, apa ya, nge-share ini tadi, share link videonya, Supaya Bapak-Ibu bisa mengikuti, nanti pada saat siswanya menonton video, lalu masuk ke kuis, kuisnya sudah ada di videonya, kan, berhenti, dia ngerjain kuis dulu, kuisnya selesai, dikerjakan, Ya, ini tadi form-nya, sudah selesai, kita ambil respon-nya, masukkan ke Excel, di sini, lalu kirim email, Nah, ini, ya, sudah masuk, ini jawaban 1, jawaban 2, nilai 1, nilai 2, langsung cek, Nah, dan ini kalau ada yang submit lagi, dia otomatis nambahin di bawahnya, gitu, 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 oke, Oke, nah, mudah-mudahan, bisa ya, Bapak-Ibu, Pak, kalau gak pakai ini gimana? Boleh, Kalaupun gak pakai, kalau video ini kan sebenarnya kemarin ya, tugas video interaktif ini kan kemarin, Oke, nah, maunya ini, kuis 1 dan kuis 2 ini, kita buat di form, Di, di form sini, di form, ya, Saya, saya bisa juga nanti di sini, Menambahkan, Ini, Kuis 1 dan 2-nya, Tidak di video, tetapi di sini, Ini bisa juga, ya, Ini bisa kita tambahin, Link, ya, di sini, Oke, ini kita ambil, masukin, Tidak di video ini, Tidak di video ini, Tidak di video ini, Nanti di sini kita kasih link aja, Kita sisipkan di sini link sebenarnya, Ini bisa tukis 2, Nanti saya kasih text, Ini bisa tukis 1, Tukis 1, Tukis 1, ya, kan, Tambah lagi, Tukis 2, tapi ini lain ya, maksudnya bisa jadi alternatif aja, tapi yang penting adalah tadi disini yang terpenting itu tadi di menggunakan stream tadi ini saya akan coba di ini akan kita coba tapi syaratnya memang tadi harus dua-duanya disubmit nah ini, dua ini disubmit jadi ada katakanlah kalau mau di ini, saya saya kerjain dulu yang quiz 1 ini saya klik submit atau salahin lah quiz 1, terus nomor 2 quiz kedua itu, intinya adalah quiz kedua ya, jadi kalau quiz kedua sudah disubmit, nanti dia akan ngambil masih loading quiz kedua ah, quiz kedua sudah selesai karena saya sudah sudah mengerjakan ya berarti bisa harusnya saya buka dulu biar bisa banyak biar bisa banyak mengerjainnya di quiz 2 kita kasih tidak usah anyone accept ya, tidak dibatasin ya sudah oke oke quiz 1 sudah dibuat anyone anyone resultnya gak usah ya oke seperti itu nah mungkin bapak ibu bisa mencoba ya mencoba mengisi kalau tadi gak bisa di apa di streamnya nah bapak ibu bisa di form siapa tahu bisa tuh oke dicoba bapak ibu supaya nanti bisa ada masuk lagi ya selain yang tadi yang sudah saya coba ini form quiz 1 sama form quiz 2 oke disitu dia nanti akan masuk otomatis masuk ke Excel oke sampai sini mungkin ada yang kita perlu bahas atau bapak ibu tanyakan oke 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 kalau belum mencoba nanti biasanya gak gak ada pertanyaan tapi kalau udah nyoba nanti baru kita lihat nih respon yang di quiz 1 dan quiz 2 nya sudah masuk berapa biasanya dia langsung menyesuaikan intinya yang dicoba adalah yang disini dulu ya kalau quiz 1 nya sudah dijawab lalu submit ya kan lalu continue the video quiz kedua disubmit juga sudah selesai nah maka biasanya maka nanti hasilnya disini dia akan nambah oke harus nambah your flow is successful your flow is get ready ya oke 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 sampai sini sudah pertanyaan bapak ibu coba ya mudah-mudahan gak ada ya nah untuk apa ya untuk ini untuk tugas yang ini ya untuk tugas yang ini mohon ya nanti yang dikumpulkan sesuai dengan yang ada di teams yang ada di teams untuk assign yang apa yang ketiga ya yang ketiga yang ketiga itu tentang power automate itu tugasnya adalah nanti masih ambil ini power automate itu kita lihat student view-nya nah membuat sistem pendek quiz interaktif tadi ya quiz-nya membuat quiz di form lalu nambahin di video pembelajaran di microsoft steam oh jadi video yang kemarin bapak ibu bisa pakai lagi tapi quiz-nya ya nambahin quiz-nya itu quiz-nya itu ada beberapa lalu terkirim otomatis ke email screenshot alurnya tadi dari awal sampai akhir sama hasil penilaian Excel-nya yang sudah di tes nanti bapak ibu tes lagi tes lagi boleh supaya nanti ini ada banyak ada banyak disini gak gak cuman satu disini kalau mau di tes lagi di tes lagi biar nah ini contohnya power automate-nya saya buka lagi tadi tadi yang sudah saya buat itu berarti ada di myflow ini adanya di myflow kalau tergantung koneksi jadi oke kita akan ambil yang cloud ya cloud yang ini kita coba lihat tadi nah ini ininya yang harus di screenshot ini ada yang violate-violate kenapa ini kita tes karena tadi usernya gak jadi satu ya yang tadi disini user not found karena tadi tidak login oke kalau gini gak gagal nanti karena kita login nah kalau melewat apa mengaksesnya lewat ini yang stream ini pasti dia jadi satu jadi kita gak kalau tadi kan kalau kita taruh com dia dua kali klik com plus satu klik lagi plus dua jadi dia dua kali dua kali ini tapi kalau dari sini aksesnya dari sini itu hanya sekali bisa selesai sekali dalam satu kali ini bisa gitu mengerja submit ke quiz dua submit juga sudah submit nanti nanti di di oke sampai sini ada pertanyaan gak terima kasih ya, pastikan saja yang disini biasanya yang respon ini di input sini suka nggak ini karena usernya tadi kalau sudah berhasil sekali nanti biasanya akan berhasil jadi nanti ini yang di screenshot ya hasil ini yang di screenshot baru nanti Excel-nya Excel yang tadi ya, baik itu saja Bapak-Ibu semoga yang over automate ini bisa menambah alternatif ya untuk PCC jadi biasanya kita menggunakan ini kalau sudah selesai kuis langsung boleh kirim otomatis kirim otomatis jadi kirim otomatis email dan selain itu kita recap otomatis juga di Excel ya kan kita recap otomatis juga di Excel jadinya buat buat kita laku buruk mudah dimudahkan ya kan caranya kan dimudahkan udah nggak perlu lagi nge-recap lagi nanti itu juga bisa tanpa harus mengirimkan email gitu ya gitu oke sampai sini mudah-mudahan bapak-ibu jelas ya dari yang sudah saya demokan ke bapak-ibu sehingga bisa ini bapak-ibu bisa menggunakannya nanti oke ada pertanyaan nggak kira-kira kalau tidak ada iya kalau tidak ada bisa kita akhiri ya mohon maaf ada beberapa kali lupa jadwal ya karena memang saya juga masih di tempat di luar kota makanya belum bisa oke baik itu saja dari saya terima kasih atas perhatiannya nanti seperti biasa rekaman akan saya upload ke ya ke youtube dulu daru bisa juga nanti saya tambahkan hasil rekaman yang ada di tim baik itu saja terima kasih salam sehat buat bapak-ibu selamat aktivitas kembali dan terima kasih selamat siang kalau disana sudah siang selamat siang buat bapak-ibu silahkan kembali beraktif saya end stop recording dulu selamat 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 menikmati